Saya mau jelasin salah satu video kita yang pada beberapa masyarakat belum ngerti maksud video itu apa. Tentu karena kita yang bikin videonya, kita lebih ngerti dong apa maksud video itu. Video itu adalah video tipe-tipe sholat taraweh yang tidak boleh ditiru. Yang tidak boleh ya? Tidak boleh ya? Yang tidak boleh ditiru. Tidak boleh ditiru. Dijudulnya sudah jelas ya, Nia Aes? Jadi kalau ada judulnya yang tipe-tipe sholat yang ditiru atau memlecenyikan sholat itu... Itu udah. Itu bukan sesuatu sama sekali itu. Dengan sesuai judul. Tidak sesuai judul, apalagi kalau isinya juga sudah di-cut-cut atau di-edit untuk kepentingan ataupun... Tidak tahu lah kita apa. Tidak tahu lah kita apa. Tidak tahu kenapa. Pasti dengan tujuan membawa prasangka atau menggiring opini buruk buat kita sekeluarga. Iya. Dari kecil, Umi dan Abi selalu ajarin kita buat cari perhatian sama Allah. Bikin sesuatu yang Allah suka. Biar Allah makin sayang sama katanya. Iya. Kalau bisa sih setiap saat dan setiap waktu ya. Iya. Tapi... Masih susah sih. Susah banget. Susah banget. Kita usahakan belajar. Iya kayak yang Abi Umi cahajarin setiap hari 24 jam. Selalu connect. Stay connected to bed. Attau... Gart-gart. Itu kayak yang motto kita. Jadi daripada apa pun, yang utama itu bagi orang. Kita kan selalu itu yang ditadomin kita dari kecil banget. Jadi apalagi kemarin kan itu video yang kita bikin pada saat bulan Ramadhan Jadi waktu di video itu yang kita bikin di saat bulan Ramadhan Karena di bulan Ramadhan itu kita diajarin sama orang tua Bukannya makin males Bukannya malah kita lemes-lemesan karena puasa Tapi malah sebanyak-banyaknya kita melakukan sesuatu yang positif Berkegiatan Double dari yang biasa Ibadahnya double, karya-karyanya harus double, kerjaannya juga harus double Kalau bisa triple Karena ini udah tahun keempat Alhamdulillah sih ya kita udah 4 tahun ya 4 tahun terakhir bisa bikin konten terus di bulan Ramadhan Dengan channel Youtube kita Memang kita berlomba-lomba bikin karya ya Dari kita tipe-tipe sahur Tipe-tipe buka puasa Allah! Tunggu! Tunggu aja yang selesai dulu! Tunggu aja yang selesai dulu! Tunggu aja yang selesai dulu! A-Inno Allah! Alhamdulillah Baraka doa dulu Baca doa dulu yang kabar ya Sampai kita takbir barat ramadhan Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Menunggu buka puasa Menunggu buka puasa Nga buburit Yuk guys Selari Ikutin Bangata ya Yuk 1,2,3 Sampai Lai Sampai Sampai Aduh 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 Jadi kita bikin lah itu tipe-tipe Salah satunya adalah Tarawe yang dilarang Tidak boleh Tipe-tipe soal Tarawe yang tidak boleh dilakukan Bahkan di openingnya juga kita bikin tidak boleh dilakukan Pas pembukaan video kita juga bilang Kayak gini Nah Di akhir video juga kita bilang Jangan ditiru ini yang tidak boleh dilakukan Itu dia semuanya Tipe-tipe Tarawe yang tidak boleh ditiru Tidak boleh Boleh orang-orang bego tadi tuh Pokoknya semuanya jangan ditiru ya Jangan ditiru ya Saat video itu di upload Banyak banget respon-respon yang positif Viral juga di negara-negara lain ya Di Malaysia, di Singapura Tujuan itu sebenarnya untuk edukasi Dan ini viral di luar negeri Untuk dijadikan pelajaran Sama sekolah-sekolah terutama Kan banyak penonton di luar negeri juga yang SD SMP Bahannya Jadi mungkin kalau guru menceritakan Ini tidak boleh dilakukan di sholat Mungkin kadang-kadang guru tidak masuk Tapi ketika kita membuatnya seperti ini Video Masuklah ke segmen anak kecil mudah lebih mengerti Oh kayak gini itu gak boleh Oh ini membatalkan sholat Bukan berarti kita bilang kita benar Tapi disini kita mau beritahu hal-hal yang tidak boleh dilakukan Video itu dibuat 2 atau 3 tahun yang lalu Itu kita subscribernya belum terlalu besar ya Masih kecil Belum sampai sejuta subscriber Yang suka itu hampir lebih dari 98% Tapi karena kita ingin menghormati orang yang kurang setuju Dua tahun yang lalu Video itu kita udah tag down Tapi itu rame banget Dan emang viral banget di Malaysia Sampai beberapa fans kita dari Malaysia Itu bilang Kenapa di tag down Mereka tuh malah gak ada masalah Mereka suka Disini juga Maksudnya kan di Indonesia juga Apalagi di Malaysia itu tiba juga Ibun sampai sekarang kalau kita ke Malaysia itu orang masih ngomongin Itu aku suka banget Video yang itu Anak saya katanya bisa melihat mana yang membatalkan sholat Mana yang tidak perlu membatalkan sholat Maksudnya anak saya jadi dapat edukasi lewat sesuatu yang dia ngetik gitu Pas gue dulu masih bocah ya Pas kita masih kecil-kecil Kita diajak ke masjid Sering-sering bercandaan Itu kita mencontohkan yang tidak bolehnya kayak gitu Kita mau kasih tau Jadi kalau misalnya video ini di cut sama orang satu persatu Akan keliatan ini video salah Walaupun kita gak merasa disini bener Saya orang jahat Adik-adik saya juga kita sekeluarga merasa jahat Dari kecil kita lahir Diajarin sama orang tua Kamu itu orang jahat Iya gak boleh ngerasa bener Kalau kamu udah ngerasa baik Berarti kamu gak akan menjadi lebih baik Teruslah berasa jahat Karena memang kita manusia gak akan bisa bener terus Gak ada manusia yang sempurna Pasti akan melakukan kesalahan Jadi walaupun bagaimanapun Video itu entah intinya dapat masuk ke bener atau buruk ke masyarakat Aku pribadi aku akan meminta maaf Sedalam-dalamnya dari hati yang terdalam Mewakili keluarga Gen Alintar juga Mewakili ini bener-bener permintaan maaf Tidak ada sama sekali sedikit pun Se inci pun punya niat untuk mempelecehkan agama Penista agama Karena memang Abi itu mengajarkan kita bukan penista tapi Pencinta Tuhan, agama, nabi Bahkan dari kecil aja kita sebelum tidur udah dijajakin cerita para sahabat Bangun tidur cerita para sahabat Jadi makanya tadi yang adik-adik bilang Kita nama fans aja itu start Itu karena Abi itu fanatik sama sahabat-sahabat Rasulullah Yang ada 124 ribu Sebenarnya kita jadi sedih ya kalau dibilang gini Sebenarnya agama itu atau Tuhan Yang lebih jelas lagi Tuhan Itu kan salah satu yang diperjuangkan sama ayah kita Orang tua kita itu dari kecil Jadi kita itu kayak Apalagi namanya Nista Aduh kayak lu serem banget Sebenarnya agama kita Tuhan kita itu yang paling kita agung-agungkan Agung-agungkan Mungkin teman-teman bisa telah lebih dalam lagi Jadi sebenarnya video-video kita itu isinya menuju ke arah Tuhan Iya Mesej-mesej itu hancur mungkin dikemas Ibaratnya sayang orang tua karena Tuhan Sayang adik-adik karena Tuhan Jadi dikemasnya lebih ringan ya Lebih ringan, komedi Masuk bersamaan Walau kita gak bilang ya semua video kita itu bagus Enggak Ada juga kita yang isengnya berlebihan Ada yang kita pasti keceplosan hal-hal yang buruk Atau mungkin niat kita bikin video itu baik Tapi cara melakukannya kita tidak baik Nah itu emang kita harus minta maaf Pokoknya kami diajarin dari kecil kalau kita itu semua salah Kita gak ada yang pernah bilang kita ini sempurna Gak pernah Yang selalu Abi bilang Dua hal yang harus selalu diingat Dan dua hal yang harus kita lupakan Yang pentingnya kebaikan orang kepada kita Dan kejahatan kita kepada orang lain Dan yang harus kita lupa Kebaikan kita pada orang lain Dan kejahatan orang pada kita Semuanya itu juga salah satu inspirasi aku bikin lagu My Daddy Told Me Yang selalu ayah aku wajar itu aku masukin juga kata-kata itu di dirik lagu itu My Daddy told me forget that things people done Nah jadi kami dari video ini memang sangat-sangat sedih sekali kalau memang video itu dipotong-potong Dan di judulnya diganti disebarkan misalnya di Facebook, di Twitter Disclaimernya dihilangin Edukasi nya jadi hilang Dan pada waktu itu ya lebih mengolok-ngolok sih Lebih mengolok-ngolok Terus dengan judul yang penis agama yang kayak sedih banget sih Kalau kita pribadi dari keluarga yang kita tau loh orang tua kita lah yaudah Diti kita gimana tapi bilangnya nis aduh sedih banget lah Gimana ya aduh bertolak-tolak banget dari kehidupan kita gitu loh Jadi kayak sedih juga sebenernya Bahkan sampai saya pribadi juga bikin movement Ibaratnya kita harus care sama anak yatim Berbagi itu harus apalagi di bulan Ramadan Ibaratnya kita harus menemukan 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 Ramadhan Ibaratnya kita harus menemukan Ibaratnya kita harus menemukan arasulullah with love you Müsaat ya Kenapa Rasulullah, Rasulullah, we love you Kita juga ada takbir Contohnya, kemarin kita umrok, setelah perjalanan kita vlog-in Jangan percaya ya, kita akan berangkat Kita sudah sempit dan sampai berkaget Kau tak terlihat, tapi melihat Kau tak terdengar, tapi mendengar Sebenarnya kau ada diri Sama apapun karir Kom, kom, kom Pas lebaran, kita juga bikin konten Maaf-maafan, maaf pas lebaran Sebenarnya itu karena kita mau share Jadi mau adukasi juga Namanya manusia Pasti ada tanggung jawab untuk jadi Duta Tuhan Jadi memang kita tuh, apalagi kalau kita sudah punya influence itu Ya kita tuh at least Kita harus menyebarkan Menyebarkan kebaikan walaupun sedikit Kebaikan walaupun sedikit Ya sebenarnya lebih ke situ sih Ya Sebenarnya banyak sih konten-konten dari bulan Ramadan itu Dan itu salah satu Ini salah satunya aja Karena kita sangat ingin meraihkan bulan Ramadan Kita sangat ingin memeriahkan Memeriahkan bulan Ramadan Grab the great moment Karena kita ingin sebanyak-banyaknya kebaikan yang kita ambil dari bulan Ramadan Dan bulan Ramadan itu yang melipat-lipatkan kebaikan Jadi kita pengen melakukan semuanya Sekarang lagi kita memang bukan ustaz ya Jid ya Bukan ustazah, bukan ulama Mungkin kalau ada cara penyampaian kami Yang salah Tapi memang niatnya semata-mata Kita emang gak ada sedikitpun untuk mencacatkan agama yang kita agung-agungkan Sejahat-jahatnya pribadi saya Saya ini sangat mencintai Nabi saya Itu idola saya dari kecil Saya sangat mencintai Tuhan saya Dan apa yang ayah saya ajarkan itu masih melekat di diri saya Walaupun sejahat-jahatnya saya Saya akan selalu melakukan yang harus Selalu mencoba menjadi manusia terbaik Terbaik bukan terbaik dari segi kesuksesan Karena menurut ayah kami Mau kamu sukses apapun di dunia Itu gak ada apa-apanya Tapi kamu sukses gak nanti di akhirat Itu yang makanya saya sedih Ketika orang tanya Kamu paling takut apa takut mati Karena kita finishnya di hal baik apa buruk Karena saya yakin saya masih jahat banget Saya belum siap mati Jadi itulah yang saya juga bingung Dan saya sangat menghargai sekali Menghargai saya mencintai sekali agama saya Sangat sangat Bahkan ke teman-teman saya Kita semua ya Kita semua sangat mencintai Pokoknya agama ini Kekuatan buat kita juga Buat terus ngelakuin apa yang kita lakuin sekarang Kita bikin Youtube Semuanya tuh kekuatannya itu sebenarnya Allah Allah subhanahu wa ta'ala Kami rasa perlu klarifikasi Supaya sebuah niatan baik Menjadi sesuatu yang baik Proses yang baik Hasilnya juga baik Dengan tetap menjaga hubungan sesama dengan baik Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang baik Amin Keluarga dan masyarakat Serta rakyat dan umat yang terbaik Amin Tapi stars kita gak bakal berhenti Kita gak bakal diem Kita bakal bikin terus konten-konten yang positif Kira juga tetap akan bikin konten-konten ziarah Guys Imam Bukhari gak pernah masuk institut Gak pernah masuk universitas Sekolah segala macam Bagaimana tuh ya orang dulu belajar ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Konten-konten sejarah Konten-konten tentang Rasul Tentang Rasul, Nabi, dan sahabat Di tempat kelahiran manusia paling luar biasa sepanjang zaman Itulah Nabi Muhammad SAW Jadi Khoja Abdu Darun, Khoja Abdu Birun Bersaudara, sama-sama cucu Sayyidina Usman Ibnu Abbas Sayyidina Muhammad SAW Tentang Ibnu Abbas is more than any other person looks like me By character and appearance Yang kita kagumi Yang kita contoh Yang kita cintai Yang kita kasihi Yang paling kita sayang Yang kita idolain Karena kami pecintanya Bukan penislang Dan Abi tuh selalu bilang Kita tuh jangan mudah untuk menuduh orang lain Karena kalo tudehan itu tidak benar Tudehan itu bisa balik ke kita loh Iya banget Bahaya Jadi kayak bang Kayak bumerang gitu Iya bener Karma Ya itu dia tadi yang disampaikan semua ini Adik-adik saya adalah Ajaran dari orang tua kami yang luar biasa Yang memang dari kecil kami Sudah sangat kalo di istilah di doktrin soal agama tuh emang iya Tentang Tuhan, Allah, tentang para sahabat Kalau ada kekacauan dan kelalaian kejahatan itu semua dari kami Bukan dari orang tua Kami yang masih banyak dosa Kami yang masih banyak dosa Kami yang masih banyak salah Kami yang manusia biasa Kami juga manusia Masih selalu lalai Kami selalu lalai dan lain-lain Mungkin bisa juga kita bikin video itu niatnya baik Tapi kami yang melakukan videonya itu yang tidak baik Iya Kita mohon maaf Kita mohon maaf Jadi sebaik apapun niatnya video itu Tapi kalo tidak baik Ada disitu itu semua dari kita Karena hal-hal baik itu hanya dari Tuhan Iya Dan hal-hal buruk semuanya Hal buruk itu dari kita Dari manusia Dari ego kita Dari ego kita Kita sangat menyesal Yang habis lalu tanamin kita dari kecil Cinta Allah Cinta Rasulullah Cinta orang tua Cinta orang tua Cinta keluarga Cinta keluarga Cinta sesama Sama manusia Cinta tanah air Cinta tanah air Bagalah keluarga Agar bisa terus satu visi Cinta keluarga Cinta keluarga